Intro Komandan Pasukan Marinir atau Dan Pasmar 1 Brigjen TNI Marinir Alamsya memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Ion Marhan Lan 1 Belawan serah terima jabatan dari Letkol Marinir James Mute kepada Mayor Marinir Ferik Dan Pasmar 1 Brigjen TNI Marinir Alamsya dalam amalatnya mengatakan serah terima jabatan mengandung makna penting untuk mempertahankan dan meningkatkan performa organisasi secara alamiah untuk proses regenerasi kepemimpinan agar dapat membawa ide-ide baru dan mampu menciptakan langkah yang kreatif dan inovatif Komandan Mereka untuk Pion Marhan 1 tentunya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan yang selama ini dibuat bimbingan Komandan Lantaman 1 semuanya sudah steady, semuanya dalam kondisi yang high standar Sekarang yang harus dikerjakan oleh Komandan Batalion yang baru melanjutkan itu yang sudah dibangun oleh Komandan Lantaman 1 Dengan adanya peman-peman radikalisme apa, saya kira ada enggak silah pemerintah-pemerintah seperti apa kepada Komandan yang baru? Tentunya kita bagian dari TNI Angatan Laut, bagian dari TNI Kita akan mengikuti semua petunjuk dari atas Mereka ada di sini mendukung tugas pokok Lantaman 1 pelawan Sehingga apapun yang diberintahkan Selama itu masih dalam koridor Komandan Lantaman 1 akan lebih tahu lebih banyak tentang bagaimana memanfaatkan mereka sebaik-baiknya di sini Dari Belawan Sumatera Utara, Parseruan Sitorus, Tri Brata TV Salam Tri Brata